Jakarta, EKS Direktur Pemasaran Jiwas Raya, Deyang Merian selesai diperiksa Kejagung. Deyang mengaku dicecar penyidik Kejagung soal pemasaran, jadi saksi saja, ya tentang pemasaran saja, kata Deyang kepada wartawan di Gedung Bundar, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 102-2020. Baka juga, periksa Beni Cokro sebagai tersangka Jiwas Raya, ini yang digali Kejagung Deyang selesai diperiksa pukul 21.17 WIB. Dia tidak banyak memberi keterangan ke awak media, termasuk enggan membeber detail terkait pemasaran yang ditanyakan oleh penyidik Kejagung, ya tanya ke penyidik saja ya, kata Deyang. Sementara itu, kuasa hukum Deyang, Suyono mengatakan kliennya akan kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan. Suyono menyebut kliennya tidak memiliki sangkut paut dengan tersangka Beni Cokro, belumlah kita ikutin aja apa yang dilakukan Kejaksaan kita dukung. Dianggak ada hubungan dengan tersangka Beni Cokro, dia kan cuma pejabat Jiwas Raya, Direktur Pemasaran, kata Suyono. Baka juga, Kejagung periksa EKS Direktur Pemasaran Jiwas Raya hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung Ri, Kejagung, sejak siang tadi melanjutkan pemeriksaan saksi secara maraton dalam kasus Jiwas Raya. Ada delapan saksi yang diperiksa salah satunya Deyang Merian, ya, saksi yang hadir delapan orang, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan tertulis, Senin, 102-2020. Selain Deyang Merian, tujuh saksi lain, yakni Direktur Ekuaili PT Lotis Andalan Sekuritas Alwi Halim, GM Operasional dan Pelayanan PT Asuransi Jiwas Raya Danang Suriono, Kepala Sih Managemen PT Asuransi Jiwas Raya Supardi Sudiro, EKS GM Teknis PT Asuransi Jiwas Raya Putus Utama, PJS Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwas Raya Agastin Widias Tuti, Direktur Independent PT Angkasa Karya Tama Devi Henita, serta Jewah Yudi Hidayat, IDN-IDN Jiwas Raya Kejagung. Terima kasih telah menonton!